assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi provinsi sama gue rusang rever oke jadi kali ini gue mau bahas tentang aplikasi scooter grab driver alasannya karena ada subscriber yang dm via ig ya dm via ig dan bertanya pertanyaannya ini cukup cukup menjadi sebuah misteri asik misteri gimana gak misteri karena ini berhubungan dengan pendaftaran aplikasi mitra driver ada lagi yang baru setelah kemarin kita foto bersama verifikator sekarang ada lagi yang namanya upload from KYC setahu gua KYC itu dalam arti istilah bahasa Inggris itu kenal your customer yang biasanya digunakan untuk nasabah-nasabah bank sebagai pengikat atau bisa dibilang kepercayaan untuk customer kepada nasa untuk bank kepada customer ataupun atau nasabah pada banknya tapi di grab dalam mendaftar aplikasi driver itu ada juga output from KYC ya mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu apa itu form KYC grab dan langsung bisa di upload tapi belum buat yang belum tahu otomatis saya akan mencari tahu dan salah satunya bertanya kepada mereka yang sudah mendaftar menjadi driver grab jujur aja sebelumnya gua daftar grab ini tidak ada istilah yang namanya foto bersama verifikator ataupun foto from KYC makin kesini sepertinya untuk daftar menjadi mitra grab driver itu makin sulit ya makin sulit mungkin karena makin banyak saingan dan juga sebenarnya untuk pendaftaran grab sendiri sudah terlalu banyak berbulan-bulan ini ya entah kenapa makin banyak pendaftaran grab baik itu grab bike maupun grab car apa mungkin memang kekurangan driver tapi nyatanya memang orderan itu terbagi-bagi ya jadi untuk saat ini kita driver grab itu nggak bisa fokus di satu di satu layanan ini mau nggak mau kita harus aktifin semua layanan agar kita bisa gacor dan bisa membawa pulang uang kurma oke kita langsung bahas aja apa itu form KYC jadi untuk kalian semua yang pengen daftar menjadi grab driver untuk mencari form KYC langsung subscribe channel ini ataupun langsung kalian like video ini setelah lu sih mau subscribe apa nggak gue kasih nggak nggak peduli amat ya yang penting gue udah ngasih informasi ke kalian semua jadi buat yang pengen tau file from KYC bisa langsung cek di kolom deskripsi langsung kalian download dan kalian isi langsung kalian upload di pendaftaran via grab driver oke langsung cek di kolom deskripsi dan situ langsung gue kasih from KYC nya karena sebenarnya from KYC ini untuk grab car sebenarnya tapi sekarang grab bike juga harus menggunakan from KYC mau nggak mau kita harus ikutin dan video ini gue buat sengaja buat rengar-rekan yang belum tahu apa itu from KYC dan dimana downloadnya langsung cek di kolom deskripsi disitu langsung kalian download dan kalian isi terus kalian upload oke sekian informasi diri gue terima kasih sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap safety rating karena ada orang di rumah yang sedang menunggu kalian mantap salam setahun baru terima kasih